masakan daging papi ini resepnya dari majikan saya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa kembali dengan saya di kesempatan kali ini saya mau mau masak babi sebentar lagi majikan saya mau ngajari aku masak babi dengan olahan yang lain ya teman-teman kalau dengan lu ataupun cal itu sudah biasa ini babinya nah ini aku mau cabuti dulu ini bulu-bulunya ini heju atau babi babi berbulu hitam mau tak cabuti pakai ini bulu ini hari Minggu ya teman-teman hari Minggu acaranya pada libur sayangnya masih mencari ente nah ini bulunya kita cabut dulu ini bulunya itu sangat kasar ya teman-teman ini aku pakai sarung tangan sarung tangan plastik oke guys untuk olahan yang babi yang ini ya ini nanti mau tak rendam sama ini apa ciangyuk terus mijio dikasih ini apa jauh atau cabe ya sama ada bawang ini bawangnya cukup dikeprek saja nanti kita taruh di apa di daging babinya ya di daging babinya di daging babinya 2 hari setelah 2 hari kita rendam dengan ini apa kecap asin baru kita kukus ini aku kasih ini mijio atau arak beras 2 sendok makan ya setelah itu kita kasih kecap asin nanti kalau terlalu asin atau soy sauce atau soy sauce ini orang dibuka tuh ya ini orang dibuka tuh ya di anjir kek kita kasih 2 sendok ya 2 sendok makan jangan terlalu asin nanti kalau terlalu asin jadinya enggak qq setelah itu saya pakai carung tangan ya ini terus kita uleni uleni seperti ini ya ini lihat ini seperti ini kita uleni terus nanti kita diamkan selama 2 hari setelah itu kita pukus terus sendok makan jadi 3 sendok ya teman-teman teman-teman teman teman-teman 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 kelihatan nah seperti ini sudah selesai terus kita diamkan kita diamkan selama 2 hari seperti ini seperti ini penampakannya seperti ini nanti kita taruh di kulkas selama 2 hari setelah itu kita liangkan atau kita keringkan terus kita kukus setelah itu kita tutup kita diamkan selama 2 hari terus kita taruh di kulkas kita taruh di kulkas selama 2 hari terus bisa dimasak oke ya teman-teman ini gaging babi yang kemarin yang aku diamkan selama 2 hari nah sekarang mulai tak kukus dulu ya ini katanya kata majikan cah itu harus dikukus cara masaknya cuma dikukus direndam setelah itu dikukus kayak gini nah nanti dikukus selama selama ininya apa kulitnya ini nanti kita kita tusuk kayak gini nanti kalau sudah ditusuk ini sudah lembek berarti tandanya sudah matang ya sudah mumpuk nah ini aku mau kukus di tingkwoceng ya atau di rice cooker tidak pakai gas oke teman-teman nanti kita kasih lihat ya ini olahan babi yang sangat sangat mudah dan sangat simpel sekali juga tidak ribet cuma bumbunya itu bawang kemarin itu ya bawang bawangnya itu pokoknya terserah cuma digeprek aja ya kayak gini nah terus dikasih ini cabai cabainya terserah 2 atau 1 setelah itu dikasih apa itu saus bukan apa kecap asin nah setelah itu kita kasih kecap asin udah gitu aja nah nanti kalau sudah dikukus itu matang ya toh cara makannya itu di iris-iris kayak gini ya nanti nanti tak kasih lihat sekarang kita kukus dulu ya oke ini aku mau kukus nah ini tingkocennya kita kasih air satu gelas gini ya kita kasih air satu gelas nah setelah itu ini babinya kita masukkan kayak gini ya terus kita tutup terus kita jeglekan terus nanti kalau sudah matang kita tusuk kulitnya ya nah teman-teman sekarang kita tes dulu ya ini daging babinya sudah matang atau belum nah seperti ini ya tadi penampakannya ini aku tes dulu ini kulitnya oh kayaknya sudah ini tadi satu satu gelas airnya kurang ya tak tambah satu gelas jadi lumayan sudah sudah empuk nanti kalau sudah dingin aku keluarkan nah ini babi yang kemarin itu sudah bisa dimakan ya teman-teman ini aku mau tak keluarin mau tak potong-potong cukup empuk sekali ini ya wah atos guys kiu-kiu hancur ah seperti ini selamat menikmati